Memangkas rambut bagi laki-laki perkotaan sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga sebuah gaya hidup. Terlebih setelah mewabahnya gaya rambut klasik yang rapi dan klinis, membuat semakin banyak barbershop muncul di Jakarta. Barbershop berkembang karena laki-laki kini mencari layanan pangkas yang lebih personal dan maskulin, dan tentunya ditambah sentuhan pome. Barbershop juga mengutamakan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Karena itu, barbershop dilengkapi konsep interior tertentu, ber-AC, dan lebih memperhatikan kebersihan. Barbershop Mr. Cukur salah satunya. Dengan tagline, From Boys to Men, barbershop yang terletak di kawasan Grogol, Jakarta Barat ini, mengusung konsep sport and music. Begitu masuk ke dalam, atmosfer bertema olahraga dan musik langsung terasa. Luansa musik hadir melalui pajangan radio antik dan berbagai memorabilia para musisi. Sedangkan tema olahraga hadir di berbagai sudut barbershop. Cermin berbentuk bed pingpong, tempat keramas beraksen sepeda, hingga langit-langit bergambar lapangan basket. Para barberman pun tampil sporty dengan seragam baseball. Tak heran pemain basket Rizky Effendi, termasuk salah seorang pelanggan barbershop ini. Dengan cekatan, barberman memangkas rambut Rizky dengan model rambut pompadour yang tebal di bagian atas dan menipis di bagian bawah. Bagus, bagus. Disini potongannya rapi, dia alat-alatnya lengkap, semuanya lengkap lah. Jadi detail-detail rambutnya bagus. Lahirnya konsep sport and music tak lepas dari minat empat sekawan pemilik barbershop yang berdiri tahun 2014 ini. Kempatnya menyukai olahraga dan musik. Dua di antaranya adalah musisi Ujo Project Pop dan pemain basket Andi Batam. Pokoknya ingin aja ambiensnya yang membuat orang-orang ngerasa dekat dengan kesehariannya, apalagi yang datang kebanyakan cowok. Cowok itu ya kalau nggak musik, ya olahraga. Ya kita mungkin lebih banyak yang main sekarang di konsep ya. Karena kita tahu yang lain mungkin konsepnya banyak yang vintage atau lebih ke modern old school gitu ya. Mungkin kalau dari layanan kita mungkin langsung gitu ya. Kita habis potong, kita bisa balikin kursinya langsung. Jadi langsung dicuci, langsung. Jadi orang masuk ke barbershop kita, pulang juga udah siap pergi. Barbershop yang buka mulai pukul 11 siang hingga 8 malam ini selalu ramai oleh pelanggan. Terutama di sore hari, mulai dari remaja hingga dewasa. Lain lagi dengan Chief Barbershop yang hadirkan konsep klasik. Barbershop yang terletak di kawasan Senopati, Jakarta Selatan ini menawarkan pengalaman orisinil dari sebuah barbershop. Sentuhan klasik yang paling menonjol terlihat pada kursi-kursi barbershop yang digunakan. Kursi ini seluruhnya orisinil, buatan tahun 1920 sampai 1980-an. Barbershop yang berdiri tahun 2013 ini menargetkan pelanggan dengan karakter muda dan gaya. Seperti Muhammad Niki, seorang karyawan swasta yang memangkas rambutnya dengan model undercut, salah satu jenis potongan klasik. Soalnya gimana ya, tempatnya tuh bagus, yang motongnya rapi, pelayanannya juga, servisnya juga oke. Jadi secara harga juga ya kompetitif lah, jadi ya seneng lah motong di sini. Tidak hanya memangkas rambut, banyak pula pelanggan yang mencukur kumis dan janggut di barbershop. Umumnya, mereka memilih bercukur di barbershop agar lebih praktis dan mencegah luka akibat bercukur sendiri. Saya yakin salon bisa melakukan shaving. Tapi yang kita lakukan di sini bukan shaving seperti di salon. Ada namanya hot towel shave. Jadi kita kasih dia anduk panas treatmentnya sebelum dimulai dicukur. Kenapa? Karena itu secara teknis mempermudah dan lebih nyaman untuk orang yang dipotong janggutnya. Di hari kerja, barbershop bergaya klasik ini mampu menarik hingga 40 pengunjung. Sementara di air pekan biasanya ada sekitar 50 hingga 60 orang pengunjung. Terbukti, kini laki-laki juga ingin penampilan yang rapi dan trendy. Barbershop yang bermunculan membuat mereka punya alternatif yang lebih banyak untuk memilih layanan pangkas rambut yang paling sesuai. Prima Sabrina, Ari Priambodo, melaporkan untuk NEL. Terima kasih telah menonton!